Apa itu flu Singapura? Apa yang harus dilakukan? Dan apakah flu Singapura ini menular? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk dukung saya untuk membangun channel ini. Untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah ceritanya, anak saya tuh hari ini baru saya bawa ke dokter anak. Katanya kena flu Singapura gitu. Jadi dua hari yang lalu itu anak saya mengeluh, ada sakit di bagian lidahnya gitu. Terus setelah saya cek, bener ada kayak semacam sariawan gitu ya. Awalnya saya nggak curiga apa-apa, mungkin ya karena saya merasa itu sariawan biasa, atau kegigit lah gitu. Biasalah anak-anak. Nah keesokan harinya, mamahnya itu beri ke apotek, berniat untuk membeli obat sariawan. Tapi setelah di apotek ditanya, karena mamahnya juga curiga gitu lah, apakah ini bener sariawan atau flu Singapura gitu. Terus ditanya, gejalanya apa saja? Gejalanya itu ya nggak begitu rewel sih, cuma sakit kan, makannya juga menurun. Bukan yang stop makan gitu ya, tetapi menurun lah, berkurang nafsu makannya. Karena mungkin kan buat ngunya sakit. Kalau ditanya demam tinggi, waktu itu nggak? Waktu jumatnya itu nggak? Nggak demam tinggi. Anaknya cuma jumat lemes, karena nggak nafsu makan gitu ya. Terus sama si apotekernya itu, dikasih lah obat gitu. Katanya bukan-bukan, kalau flu Singapura itu demam tinggi kayak gitu. itu dikasih obat, obat untuk itu penghilang rasa nyerinya itu ya. Dan pada malamnya itu, hari Jumat malam, itu sempat naik itu, panasnya baru-baru mulai panas. Itu di suhu sampai 37,8. Nah, ini udah menunjukkan tanda-tanda demam gitu ya. Terus, saya lihat juga, itu udah mulai banyak. Di lidah, di, apa namanya, daging sebagian dalam mulut, sama di rongga-rongga atas itu sudah, mulai muncul banyak juga. Terus, dilihat di telapak tangannya itu juga ada kayak, kayak apa ya, kayak cacar gitu loh, kayak bintil-bintil gitu loh. Wah, ini sudah nggak beres nih. Terus, langsung paginya, kita bawa ke dokter. Flu Singapura adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi virus pernafasan, yang disebabkan oleh jenis virus influenza B, yang pertama kali dilaporkan di Singapura, pada tahun 1983. Penyakit ini juga dikenal sebagai flu B, atau flu anak-anak, karena sering menyerang anak-anak dan juga remaja. Gejala flu Singapura ini mirip dengan gejala flu biasa, seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan juga kelelahan. Namun, gejala-gejala ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan jenis flu lainnya, seperti flu A. Beberapa orang mungkin juga mengalami sakit perut, mual, dan juga muntah. Flu Singapura ini biasanya tidak berbahaya dan tidak memerlukan perawatan khusus. Pengobatan hanya meliputi pengobatan gejala seperti istirahat yang cukup, minum banyak cairan, dan penggunaan obat penurun demam, dan berbeda sakit seperti paracetamol. Namun, pada beberapa kasus, flu Singapura dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, terutama pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, atau yang menderita penyakit kronis. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Pastikan kita istirahat yang cukup untuk membantu tubuh kita supaya segera pulih dari infeksi virus tersebut. Yang kedua adalah minum banyak cairan. Minum banyak air atau cairan lain seperti jus buah, teh hangat, atau kaldu ayam dapat membantu mengurangi gejala flu, dan menjegah dehidrasi tentunya. Yang ketiga adalah konsumsi obat berendah gejala. Gunakan obat berendah gejala seperti paracetamol, ataupun ibuprofen untuk mengurangi demam, sakit kepala, dan juga sakit tenggorokan. Tentunya ikuti instruksi dosis pada kemasan, dan konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis yang mendasar, atau jika gejala Anda berlangsung lebih dari beberapa hari. Selanjutnya adalah menghindari penyebaran infeksi. Flu Singapura ini mudah menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Jadi, hindari kontak dekat dengan orang lain, dan sebaiknya gunakan tisu saat Anda bersin atau batuk, dan sebaiknya juga Anda juga menggunakan masker ya. Segera konsultasikan ke dokter jika gejala Anda memburuk, atau jika Anda memiliki kondisi medis yang mendasar, segera konsultasi dengan dokter. Selain dari itu semua, untuk menjegah penyebaran flu Singapura ini, pastikan kita untuk selalu rajin mencuci tangan secara teratur, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, dan hindari menyentuh wajah kita, terutama pada area mulut, hidung, dan juga mata. Jika kita telah terinfeksi, hindari kontak dengan orang lain selama beberapa hari, setelah gejala muncul untuk menjegah penyebaran infeksi ke orang lain. Flu Singapura ini atau influenza Singapura ini adalah penyakit yang biasanya sembuh dengan sendirinya, tanpa pengobatan khusus. Gejala penyakit ini umumnya mulai muncul dalam waktu 1-3 hari setelah terinfeksi virus, dan kebanyakan orang akan merasa lebih baik dalam kurun waktu 3-7 hari. Namun dalam beberapa kasus, gejala flu Singapura ini dapat bertahan lebih lama, atau bahkan bergembang menjadi infeksi paru-paru yang lebih serius, terutama pada orang yang berusia lanjut, atau yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi meskipun flu Singapura ini dapat sembuh dengan sendirinya, perlu dicatat ya, jika gejala Anda parah atau tidak membaik setelah beberapa hari, sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Dokter dapat meresapkan obat antivirus ataupun obat peredah gejala untuk membantu kita mengurangi durasi dan juga keparahan gejala, serta mencegah komplikasi yang lebih serius lagi. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya bagikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu. Akhir kata, saya Prava Nga Permana, undur diri.